Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Mayra Ruhadini, bersama rekan tim saya, Donita Rahidjahdoni. Kami sebagai peserta Lomba Inovasi dan Teknologi Kabupaten Madiun tahun 2024. Berikut ini merupakan video realisasi dari ide inovasi digital yang kami angkat yang berjudul Si Jempol. Masalah sampah semakin tidak terkendali dan menjadi ancaman global. Meskipun banyak upaya pengelolaan telah dilakukan, tumbuhkan sampah terlihat di mana-mana, dari kota besar hingga pedesaan, merusak lingkungan. Kurangnya infrastruktur, minimnya kesadaran masyarakat, dan pertumbuhan populasi memperburuk situasi ini. Tanpa tindakan serius, dampak negatif sampah akan terus merusak ekosistem dan kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Kami, pelajar di agensi dan pelajar yang peduli terhadap lingkungan, mencari ide solusi terhadap permasalahan yang ada. Kami mulai mencari referensi berdasarkan teknologi masa kini dan aplikasi yang ramah lingkungan dengan membaca beberapa buku di perpustakaan. Sebagai acuan ide solusi, kami mencari informasi di berbagai sumber, seperti platform-platform yang ada di media sosial. Hingga akhirnya, kami mencetuskan inovasi digital, yaitu Sijempol, aplikasi penjemput sampah online yang nantinya aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola sampahnya. Dalam merancang desain Sijempol, langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat desain UI UX pada aplikasi Figma. Selanjutnya, membuat aplikasi atau pengodingan pada website kodular. Langkah ketiga, kami melakukan uji coba aplikasi Sijempol pada handphone. Dan langkah terakhir, kami melakukan proses rendering aplikasi pada kodular. Sebagai user yang akan menggunakan aplikasi ini, hal pertama yang harus dilakukan pengguna adalah melakukan registrasi atau login pada aplikasi Sijempol. Setelah melakukan registrasi, pengguna dapat langsung mengakses fitur ataupun memesan jemputan sampah sesuai dengan daerahnya. Kemudian, pengguna akan diberikan pilihan mana kurir sampah yang akan menjemput sampahnya. Setelah kurir datang, pengguna langsung memberikan sampahnya kepada penjemput sampah. Kemudian, pengguna akan mendapatkan income dari hasil penjualan sampah tersebut. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa menjaga lingkungan akan semudah ini. Aplikasi ini tidak hanya menjemput sampah dengan tepat waktu, tapi juga mengulangnya dengan baik. Terima kasih telah membuat lingkungan kami menjadi lebih positif dan lebih sehat. Melalui aplikasi penjemput sampah ini, kita dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dengan cara yang lebih efisien dan lebih terarah. Semoga kedepannya aplikasi ini dapat terus berkembang dan menjadi solusi yang lebih luas untuk mengurangi sampah dalam lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton!